Bismillahirrahmanirrahim Kepala Sekolah SMP Negeri Sembilan Kendari, Miluan mengatakan pemberian telepon genggam tersebut merupakan solusi yang diberikan pihak sekolah kepada siswa yang memang sangat membutuhkan agar bisa melakukan proses belajar secara daring. Bahwa dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh siswa dari rumah, banyak masalah-masalah yang tidak kesampaian dari proses pembelajarannya, terutama tugas-tugas dan beban orang tua siswa membiayai anak-anaknya. Utamanya adalah sarana dan prasarana. Banyak mereka yang tidak memiliki HP Android. Ikutut garah salah satu orang tua siswa mengaku sangat terbantu dengan bantuan telepon genggam yang diterimanya buat anaknya. Sebab selama ini ketika anaknya melakukan proses belajar secara daring selalu menggunakan HP miliknya. Kami hanya membantu mengawasi anak dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan media. Kami orang tua menginginkan masa pandemi COVID ini bisa terlewatkan karena bagaimanapun juga proses belajar mengajar dengan sistem tatap buka itu pasti lebih baik. Diketahui ada 409 siswa menerima bantuan telepon genggam, 10 siswa mendapatkan baju seragam, sedangkan uang pendidikan diprioritaskan bagi siswa yang memiliki ekonomi lemah. Hardiono melaporkan dari Kendari